Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah Fiyuriyah Setoyo ada WA masuk dari kawan dia bilang mbah untung mbah gemblung sampian niku orang sugi nangin kok kita ayam kita tentrem resep penopomba ya kalau mbah untung itu tampak tentrem ayam damai itu sebetulnya ya beberapa waktu terakhir ini saja beberapa tahun tahun terakhir kalau dulu-dulu ya kemrung sung juga nih orang di duit ya bingung ya kan menung sogi podohai kalau soal ayam soal damai atau mungkin bahagia itu kan karena dari hati dari pikiran harus kita ciptakan bahwa untung orang sugi kok kita tentrem ayam apa njurnya wong sing sugi sugi kaya melegedu duwiti oke njurayam po durung karuan belum tentu toh malah tidak tenang bisa jadi karena apa misalnya punya kendaraan ditaruh di depan takut hilang khawatir hilang ya kan bisa jadi toh misalnya mudik di tinggal ke asalnya rumah kosong apa tenang di tempat kelahirannya padahal di rumahnya banyak barang-barang berharga banyak masih ada mobil kendaraan bermotor lainnya yang ditinggalkan rumah rumah kosong pembantu pada mudik itu khawatir harta bendanya dicuri orang belum tentu orang yang kaya raya itu malah bisa jadi enggak tenang enggak tenteram hidupnya menikmati hidup juga belum tentu bisa seperti orang-orang biasa yang hidupnya kekurangan ya kalau soal kaya miskin itu tidak perlu dibahas ya hanya soal bagaimana kita bisa hidup tenteram damai bahagia itu kuncinya kan ada pada hati pada pikiran bagaimana kita memandang hidup bahwa hidup itu keberkahan jadi kita harus memandang segala sesuatu itu secara positif positif thinking jadi tidak ada kita harus memiliki hanya titipan titipan dari Allah bahkan nyawa pun kita tidak punya kita hanya dipinjemi ditempeli nyawa oleh Gusti Allah Allah sewaktu-waktu bisa diambil oleh yang punya yakni Allah subhanahuwata'ala jamaah Fioria Mbak Untung Mbak Gemblung ngajak sampean hidup 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 tenteram itu dari diri kita sendiri hati kita kalau semeleh hati kita kalau sudah ya ngendep ya istilahnya sudah sumarah 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 itu bukan artinya marah bukan sumarah itu ya sumeleh lebih dari ya sudah itu yang akan membuat hidup kita damai tenteram ayem bahagia bahagia itu ya harus diupayakan diikhtiarkan bahagia itu kan ada di hati bahagia itu kan dirasakan kalau kita jalan-jalan bersama anak menikmati di taman misalnya kalau di Magelang itu ada taman badaan taman skateboard ada mungkin di alun-alun dibunderan itu ya di Magelang kota sana kita asar asar jalan-jalan bersama keluarga denger suara azan azan asar didengarkan dihayati bener-bener dihayati itu juga akan membuat perasaan tenang azan tenang azan itu bisa membuat hati tenang tentera nah itu loh jadi kalau pas di alun-alun pas ada suara azan azan asar coba azan asar atau zuhur ya coba didengarkan sepenuh hati wening nanti sampian hanya mendengarkan suara azan asar suara bising hirup pikup di sekitar alun-alun itu tidak akan sampian dengarkan itu namanya konsentrasi mendengarkan sesuatu enggak teke sampai suara orang-orang di sekitar anda itu tidak akan anda dengar itu kalau mendengarkannya dengan hati sepenuh hati viewer semuanya saya barangkali kalau teleming pagi ini mau membicarakan soal sodakoh sodakoh itu suatu kewajiban bagi siapa saja orang orang kaya atau yang kurang kaya kecukupan orang yang pas-pasan itu juga perlu sodakoh melakukan amal sodakoh makna sodakoh itu ya untuk berbagi pada sesama ya pada tetangga pada sodara pada bahkan sodakoh pun bisa pada orang yang tidak kita kenal misalnya kita jalan-jalan ke alun-alun melihat seseorang yang ya kan kita bisa sedekahkan apa yang kita punya kalau ada duit ya dikasihkan duit ada makanan dikasihkan makanan sodakoh itu penting itu artinya memberikan semacam bantuan cuma-cuma secara ikhlas ya kuncinya ikhlas ini kalau memberikan sesuatu secara ikhlas itu berkah berkah bagi yang diberi maupun berkah bagi yang memberi itu Insya Allah pasti ada berkahnya apalagi ini masih di suasana lebaran suasana ini masih syawal bersedekahlah kalau kemarin sampian lupa sampai lupa menyerahkan jakat fitroh menyerahkan jakat mal nah sekarang ini adalah untuk kenceng-kenceng bersedekah bersodakoh sebenarnya kan 2,5% harta atau kekayaan kita itu kan harus di amalkan sebagai bisa sebagai mal jakat mal untuk orang lain sebagian harta yang kita miliki adalah milik orang lain jadi harus disedekahkan kita harus bersedekah karena itu juga untuk kebaikan kita sendiri kalau orang bersedekah itu tidak akan membuat kita jatuh miskin itu acara agama mengatakan begitu justru akan membuat rezeki kita berlipat ganda ya sodakoh tidak akan membuat kita jatuh miskin justru akan membuat rezeki kita bertambah ini istimewanya bersedekah bersedekah dimana saja kapan saja siapa saja untuk siapa maksud saya bukan siapa saja siapa saja yang kekurangan kalau sampai jalan-jalan ke kota melihat ada orang duduk kelihatan tuh dihampiri kalau sampai pas beli makanan pak kersok jajan meniko kalau saya berikan ini untuk bapak atau ibu itu ada artinya sudah melakukan kemurahan hati kemurahan hati ini yang banyak belum di ditunjukkan pada masyarakat kita tetapi yang bersedekah juga banyak juga yang kemarin datang ke Masjid Agung menyerahkan zakat malah menyerahkan beras sampai bertumpu-tumpu sampai berlimpah itu dibagikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan itu semacam subsidi silang ya yang kekurangan mendapatkan dari yang kelebihan ya kalau orang yang berkelebihan wajibnya memberikan sedekahnya atau bantuan katakan begitu pada yang kekurangan jamaah viewer viewer ya sedoyo ngomong ngasek belipotan sekali lagi kita wajib berderma 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 beramal bersedekah untuk orang yang membutuhkan orang yang kekurangan sesama muslim adalah saudara kalau kita ketemu sesama seiman itu adalah saudara kita juga ini yang banyak juga belum dihayati oleh masyarakat kalau kita ketemu orang di masjid yang kita tidak kenal itu sebetulnya saudara kita juga saudara seiman saling menyapa assalamualaikum wah itu bagus semoga kau selamat menyapa menyapa ya islam atau agama kita ini mengajarkan kebaikan menyapa assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh semoga kamu selamat itu kan sahapaan yang yang luar biasa sering hal itu tidak kita ucapkan ketika kita bertemu dengan siapa saja barangkali kita harus mencoba membiasakan mengucapkan salam assalamualaikum semoga kamu selamat dibalas juga alaikum salam semoga sampai yang juga selamat ini kan saling mendoakan tetapi kenapa itu jarang dilakukan mencobalah untuk membiasakan menyapa dengan assalamualaikum jamaah viewer ya semua Mbak Gemblung mengingatkan untuk semuanya saja yang hidupnya sudah mapan sudah berkecukupan berkelimpahan berbagilah di sekeliling anda dengan saudara-saudara anda kalau sampean sukses itu belum sukses kalau sampean belum sukseskan saudara-saudara sampean semua ya seorang rumong sugi sampean di mata sugi menung sugi apa-apa wah seorang rumong sugi seorang pinter seorang seorang lana ojosok sombong manusia itu tidak punya hak untuk sombong tetapi mereka sering sombong saya juga sering sombong itu kesalahan dari manusia yang pantas sombong hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala ngorapopo negusia Allah sombong maha kuasa kita yang gak kita yang gak pantas sombong kita ini harus rendah hati harus tau wadu harus wirai harus apian ya harus jaunan rendah hati itu agama kan mengejarkan begitu supaya belajar bijaksana belajar arif belajar sopan santun hidup harus sopan harus santun we sopan we yo santun bagus sekali itu dan belajar punya kemurahan saya pernah melihat di pasar itu ada seorang perempuan mengendarai mobil incerong mobil baru warnanya merah menyala itu pas menjelang